Sambil nonton, subscribe dulu ya guys Biar channel ini terus berkembang Dan bisa upload video menggambar setiap minggu Oke Jumpa lagi di channel Khoiron Draw Kertas yang saya pakai adalah kertas linen Kertas ini memiliki sisi yang berbeda Yaitu bergaris kasar dan halus Yang saya pakai adalah yang bergaris halus Berikutnya saya menggunakan pensil mekanik isi ulang Yang berukuran 5mm Selanjutnya siapkan pensil 8B Stadler Black Karena hampir habis Jadi saya menambahkan pemanjang pensil Untuk orotan saya pakai orotan besi Supaya lebih awet dan tahan lama Dan alat yang terakhir yang saya pakai adalah penghabus mono zero Untuk menghabus sisa-sisa goresan yang mengganggu Oke Bagaimana proses drawingnya? Tonton terus videonya Kali ini saya akan mencoba menggambar Saitama Yang merupakan tokoh utama serial One Punch Man Langkah awal gunakan pensil mekanik Untuk membuat sketsa garis bantu lingkaran pada kepala botaknya Karena tanpa rambut jadi akan lebih mudah saat menggambarnya Kombinasikan lingkaran itu dengan bentuk wajah Yang dipadu dengan garis-garis bantu lain di dalam wajah Untuk menentukan letak mata, hidung, dan bibir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk sekejap pembuatan baju dan jubah Saya lebih mengandalkan intuisi dan naluri Serta berdasarkan referensi pada bentuk asli dari Saitama Tidak terlalu mirip aslinya juga tidak apa-apa Namanya juga masih belajar Terima kasih telah menonton! 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Hapus bekas garis bantu menggunakan mono zero agar tidak mengganggu saat proses mempertebal setiap saat dasar. Langkah berikutnya adalah mempertebal seket saat dasar. Saya memakai 8B Steadler Black untuk proses menyenangkan ini. Caranya yaitu ikuti saja alur seket saat dasar dan arsir saja secara merata dengan teknik satu arah untuk menghasilkan arsiran penuh yang merata. Tekan pada bagian-bagian gelap dan arsir tipis pada bagian-bagian yang terang. Untuk prosesnya saya masih mengandalkan intuisi dan naluri pada bagian-bagian tertentu dan tetap harus melihat referensi jika ada referensinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk mempertebal bagian wajah tentunya akan membutuhkan ketelatenan lebih karena pada bagian ini tergores sedikit saja maka akibatnya akan fatal karena sulit sekali untuk menghabus pensil ini. Maka harus sangat berhati-hati dan penuh konsentrasi dan jangan sampai terburu-buru ingin cepat menyelesaikannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!